Intro Selamat pagi lagi Selamat pagi Ini ada berita yang kurang sedap Dari sahabat aku Karena dua-duanya sahabat aku Jadi kamu anjing beritain Jangan itu dong, baru juga temenan sama dia Yaudah ini ada berita Yang beredar katanya Tentang press con nya Mbak Ibu Ya proses perseraian Mbak Ibuang dengan Paula Ini nih Wow Jadi ada yang bilang Ini berita Mbak Ibuang mengaku Ini kan Mbak Ibuang mengaku katanya dibilang pelit sama istrinya Ini kan kadang Mbak Ibuang suka bercanda Dia kan kalo ngomong yang bercanda suka Tapi ini kan gak tau juga Ada yang ngomong juga Mbak Ibuang katanya merasa dikhianati Ya intinya sih Apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka Yang tau aslinya mereka sendiri Ya kan Ya Ya tapi banyak yang menyayangkan Katanya kenapa sih harus mengumbar aib masing-masing Katanya gitu Ya Yaudah Ya gitu deh Kita sebagai teman dan sahabatnya Mendoakan yang terbaik untuk kedua Baim aja ya kalo cerita sama gue Gue cuman mendengarkan aja Emang dia cerita apa? Gue gak bilang Ya kan kan dia ceritakan lu Lu cuman mendengarkan Gue cuman nge-WA Oke gak semuanya gimana gitu Jadi kalo mungkin gigi lebih ke Paula Gue lebih ke Baim Tapi gue gak pernah memberikan apa Karena dalam kondisi gini gue cuman nanya Gimana semuanya aman gak? Ya 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 udah sabar-sabar ya Yang penting semuanya bisa jalani dengan baik Gue selalu cuman begitu Nah Yang diceritain tuh apa? Nah kan gak bisa gue bilang dong Apakah Baim akan bergabung dengan The Dudas Minus One? Masa gara-gara pengen gabung sama lu dia harus berpisah Canda 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 Ya kita doain aja Baim Paula Apapun itu mereka teman-teman baikku Apapun itu Pasti Allah udah punya rencana yang terbaik untuk kalian berdua Apapun itu saya doakan yang terbaik Oke The Dudas Minus One itu kamu Saya mau bikin lagi Apa? The Jandas The Jandas Minus One Oke Kita akan panggil kan dulu ya Ini mungkin The Jandas yang pertama Yang pertama Ini temanya The Hot Mummy Jadi kita akan kedatangan para ibu-ibu cantik Ya Kebetulan Yang ini seksi iya, tajir iya Ya Tapi jandas 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 Kita panggil kan ini dia Angel Karamoy Angel Apa kabar Baim Eh kenapa sih? Sebentar 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 Pas usah alaman kayak sinetron itu tiba-tiba ada memori-memori gitu kenapa sih? Memorinya bukan sama aku Memorinya bukan sama aku Angel Thank you Angel ini umur 37 tahun seumuran sama aku loh Kamu tuh 87 ya Iya Kesamanya Kalo gua mah punak-punak biar dipeluk Kalo lu mah emang Apa? Ini boleh duduk gak? Boleh 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 Angel tapi tambah kingclong loh Iya Kamu tuh gak berubah loh Aku kenal kamu tuh dari udah lama banget Iya Angel Kalian lihat yuk video-videonya Angel dari zaman 2 pas sekarang yuk Coba nih Oh my god Amba Lu nanya gua kenapa? Hari ini kita akan merayakan sesuatu Jadi Ibu Pri seperti ini cuma karena untuk menolong Lala Lala gak tau Bu Pri mesti terima kasih sama Bu Pri seperti apa Apa yang sudah kamu lakukan sama aku? Apa? Apa yang sudah kamu lakukan sama aku? Itu Kamu tuh dari umur berapa sih? Apa? Di sinetron Dari SMP Kamu tuh main bidadari? Iya SMP Iya 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 Tapi gak ada yang berubah Eh ada yang berubah nih Bintang iklan Sampo inget gak bintang iklan Sampo Yang cutir di balik dong Raffi Gagak Gagak Ada apa? Hei ada apa di Bali Ada apa di Bali Hei Di Bali ada apa? Bukan Di Bangkok Sampo Tapi ngapain disana? Gua ngedoain Di Jakarta gua ngedoain Yang syuting iklan siapa? Dia Terus ngapain lu ikutan ke Bangkok saat itu? Enggak dia syuting sama temen gua Temen dulu Ya kan kamu syuting sama temen Nani Iya bener Iya Tapi kamu juga jadi pura-pura jadi dibernakim seru loh Eh tapi dari tatapan matanya kayak minta gini Jangan dibahas Iya Gak mau dibahas? Gak apa-apa sih Kalo gak ada kamera dibahas gak apa-apa ya Ya bener Eh tapi kalo gue bahas perubahan kamu boleh gak? Boleh dong Dulu tuh makin mancung ya? Jadi sebelumnya itu Bangkok Oh guys aja Mengkok Miring-miring Jadi sekarang udah lurus Di... di... Diapain? Ketok magic atau kemana sih? Tapi bener Gak... Gak aneh Gak kentara Tapi pas kata di flashback Ini lebih mancing tapi Iya dulu gemuk Dulu gemuk Ini dibenerin dimana? Iya dimenerin dimana sih? Maksudnya diapain sih? Di korea Iya di korea Bagus loh Bagus banget loh Gak ada jahitannya Ada foto Gak ada jahitannya Udah hilang kan Ada foto before afternya Coba 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 Cantik loh Iya Tapi emang netizen bener-bener Udah di gini ada aja ngehujat Boongan lu Ada liatannya nih Boongan lu Boongan lu Boongan lu Kok jadi jelek ya kurus Sebenernya bentuk tubuh Angel Karoma mendadak di komentari saat pake baju bolong-bolong Oh gitu sih jelek Serbah salah ya Gimana sih maksudnya kurus salah gemuk salah kan Iya Tapi kamu ngurusin badan emang? Iya jaga aja maintain Diet Diet Tapi sekarang Angel dipuji banyak orang keliatan makin muda Kita liat artikelnya nih Pose bareng sang putri cantiknya Angel Karamoy bikin netizen melongo Kok mudahan maminya Ini jadinya komplimen buat lu Tapi anak lu jadi bete banget dong Iya Awalnya Lovely Pas dibilang-bilang kok kamu kayak kakak ade Terus Lovely kayak bete gitu awalnya Berarti Lovely tua dong nanti gitu Cuman aku bilang ke dia mirip karena mirip Lovely tuh kelas 3 SMA ya Iya Kelas 2 Kelas 2 SMA lebih tepatnya ya Tapi Lovely suka nanya-nanya gak sih emang Emang gak kesepian gitu Suka nanya-nanya gak sih Untungnya sih enggak Emang kalau kesepian kenapa? Ya ngasih Lovely tepon aku nanti aku temenin Angel gitu Akan Emang gak ada yang deketin gak mungkin secantik kamu gak ada yang deketin Gak ada nih gak ada Boong, boong Gak ada lepas loh itu loh Ya maksudnya gimana Tapi yang deket ada gak jujur? Yang deket Ada yang chatting ya apakah Yang lupa mamam ya Iya Kamu juga jangan lupa minum susu ya gitu-gitu Ada gak? Kan dia seger Ada gak yang ingetin Tapi sebenernya kalau sesama temen kan juga dimana Lagi ngapain makan gitu-gitu Dia salah chatting-chatting gitu Perhatian-perhatian Ada yang perhatian lebih enggak Ada yang perhatian lebih enggak Ya jujur Kamu gak ada target apa yang menikah? Gak ada Kalau target menikah kayaknya masih jauh Soalnya ini anaknya katanya lagi deket sama seseorang Siapa sih? Anak artis Mana? Oh Coba kita lihat artikelnya Ari Wibowo Ari Wibowo Belak-belakan soal anaknya berhubungan deket dengan putri Angel Karamoy Betul sama anaknya Ari Wibowo Bentar Ini kan mas Ari udah duda Ini jana jangan-jangan deket ibu bapaknya kali ini Enggak-enggak Enggak gosip Enggak Kan nanya sayang Tapi kalau lovely deket sama anaknya Ari Wibowo betul? Kenzo Iya si Kenzo Dulu sempet deket karena satu kelas Oh sekolah yang sama Sering activity bareng Keles bareng Gitu-gitu bareng Terus tapi gak jadian Eh jadian anak jaman sekarang gak pagi gitu Deket-deket lah mah Kalau gitu rapater Amang anaknya sekolahnya mah? Anakku High scope Udah rapater suruh kesana biar aku juga sering sama kamu gitu Masih Kelajaran Eh tapi kalau misal kamu sama Ari Wibowo Kamu sendiri kenapa gak mau? Hah? Sama Ari Wibowo Kenapa jadi di jodoh-jodohan? Iya kamu kenapa jodoh-jodohan? Carinya suami kayak gimana emang? Iya kamu cari suami kayak gimana Kayak aku atau kayak gimana Mau ngomong aja Coba kriteria dulu ya Coba ada gak di Raffi coba Satu Kalo kriteria suami di Raffi Raffi banget emang sebenernya Oh iya Raffi banget itu gimana? Iya Satu Satu cakep Cakep Sukses Sukses terus Bertanggung jawab Terus Betul Setia 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 banget Setia Setia banget Setia banget Sayang ibu Sayang istri Sayang wanita Sayang ibu-ibu Tapi ini keseandainya Ada cowok yang tiba-tiba deket sama kamu dan dia mau ngajak kamu nikah langsung Dia serius Kamu akan oke gak? Tiba-tiba baru datang ketemu orang sepanjang nikah Gak 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 Ya bukan maksudnya tiba-tiba Kamunya cocok-cocok Terus tiba-tiba dia mau ngajak kamu nikah Intinya Niat Ada niat gak untuk berumah tangga lagi? Kalo di islam kan ada yang namanya ta'aruf Udah deh serius kita maunya untuk nikah Nah kalo yang Begitu kamu siap gak? Atau kamu mau have fun dulu? Aku gak mau have fun sih Ya Kalo misalnya once aku relationship Aku harus mau yang serius Karena udah umur segini udah gini Berarti siap untuk berumah tangga lagi? Belum tau Belum tau Kenapa sih trauma? Kenapa sih ada rasa trauma atau rasa apa? Trauma tuh enggak cuman Aku menantikan the right man aja gitu Orang yang bener-bener aku Jadi dia menantikan the right man orang yang datang dari sebelah kanan? Bukan dong Bukan The right man and the left man Ya bukan berarti yang sebelumnya gak right ya Bukan berarti Memang gak jodoh aja berarti Memang belum Berapa tahun sih yang sebelumnya tuh? Sebelumnya 8 ya 8 lumayan dong Dan sekarang sendiri sudah berapa lama? Dari 2015 Hah? Udah lama juga? Ya tapi kan ada kekasih hati ada Udah 9 tahun berarti? Iya Tapi kekasih hatinya dulu ada kan? Ada cuman udah enggak Cuman random ya Random Wah bentar lagi ada perayaan 1 dekade janda nih Iya Jadi tahun ini gue merayakan 10 tahun pernikahan Tahun depan dia merayakan 10 tahun kejandaan Iya Tapi ngomongin soal pasangan Angel punya cerita unik sama mantan aku yang bernama Rafi Ahmad Gimana sih? Salah-salah Bukan sama mantannya dia yang dimana itu adalah sahabatnya Rafi Ahmad Iya Iya Itu yang tadi di awal itu Kan disebutin Iya tapi disebutin namanya enggak apa-apa kan Kan ini kejadiannya enggak Pak Im Jangan Kejadiannya enggak Enggak dia itu dulu Pak Im Enggak Irwansa Oh Irwansa Harus jelas Dulu kamu sama boleh sebutin enggak? Bela Oh yang saat itu sama Bela Dia sama Irwansa Cinta SMP Eh apa? Saranongasabube Katanya sampai hujan-hujanan di Irwansa saat itu Kalau Irwansa dulu Ya namanya juga Cinta Monyet lah Iya masih kecil Masih SMA lah Masih SMP SMA Itu jadi kita sama Irwansa dia sama Angel Aku sama Bela Ya emang kalian tidak berjodoh sampai ke pelaminan Ya masing-masing sudah banyak Lu aku suka sama Angel kata Irwansa enggak boleh Itu punya aku yang udang Bohong Ya bener Kamu udah sama Bela Ya kan suka lagi boleh Enggak boleh ya Emang penyakit ya Enggak Enggak Jadi dulu ceritanya itu gini Apa? Lu Irwansa dulu Waktu belum sama kamu tuh deketin Bela Ah yang bener Iya Aku yang dapat Akhirnya Irwansa Ya udah deh Lu sama Bela Tapi Angel cantik Enggak boleh Angel gue gitu Jadi kita udah ada teritori-teritori Akhirnya aku baru tau sekarang Dulu Iya 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 Tapi kamu sekarang aman semua ya Maksudnya apa? Iya maksudnya semuanya kan dalam kerja Dalam kesendirian gini aman gak Kalau gak ada Aku siap Aku siap doain dia Iya 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 Tapi kan justru Raffi tuh support banget loh Iya Support Temennya selalu support Pernah mendapatkan kebaikan apa dari Raffi? Enggak gak dapat Doa aja buat dia Kalau mau lebih juga Iya bisa Maksudnya lebih Maksudnya lebih aku cariin Siapa yang cocok buat dia Karena Emang banyak Masih ada Masih ada Single-single luar sana Sumpah demi Allah Banyak banget temen aku Ini serius Banyak banget temen aku yang nanyiin kamu ke aku Tapi single gak? Ya ada yang punya istri Ada yang single Jangan dong Iya Jangan Yang single ya Jadi satu gak boleh punya istri ya Jangan Berarti harus single juga Ini nih satu yang ini Iya 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 kan Iya bener kan Eh tapi kan Gue lapi tau lapi Nantur lu Nantur lu Yang itu kan Tapi itu Ini kak Aku tuh yang kamu Gara-gara itu kan Bi bisikin dong Bi bisikin gue Iya Bener lo bi Iya Itu Ya udah terima aja Terima aja Yang mana Itu Dia aja tuh nanyain kamu ke aku loh Itu salah satunya Salah satunya Siapa lagi Bi 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 Yang lainnya belum Yang ini gue lewat Yang serius Yang serius Yang serius Boleh lah Ya udah Kalau aku kasih tau Ntar aku kasih tau Tapi aku takut sama itunya Kamu takut sama itunya ya Bukan pasangan ya Udah gak hubungan Mantannya Kasian mantannya Eh tapi kalau Duda gak apa-apa ya Gak apa-apa Duda single gak apa-apa Gak apa-apa Usia lebih muda gak apa-apa Yang penting dia lebih mapan Mapan tuh dalam arti kata udah siap lahir bati Iya 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 Dia nanyain kamu ke aku Serius Jawa video call Gak usah video aku kirim aja ke Aduh Udah ngobrol aja ngobrol aja Ngapain dirumah Ngapain dirumah Ngapain dirumah Ngapain dirumah Eh Jangan tau Jangan tau banget Ini tau banget Ini bakal tau banget Sebutin gak sih Jangan Jangan Aduh gak tahan Jangan 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 Aduh gak tahan Aduh gak tahan pengen Ngomonglah sedikit lah Jangan 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 bahaya Tapi lu kenal gak sama dia Udah pernah ketemu Gak kenal belum pernah ketemu Oke gak tapi Belong Oke Itu kan mau itu kan Mau itu Video klip kan Iya Kan sama aku itu Gitu Pantasan kamu telfon aku Iya karena aku Lama sih ya Cowok tuh emang liat kamu tuh pasti suka gitu Karena kamu tuh Cantik suaranya enak Semuanya enak gitu Maksudnya Kelakuannya Maksudnya enak gitu Maksudnya enak gitu Maksudnya enak ngobrol Suara Iya suara kamu bagus Kalau gue suka sama dia kenapa coba Dia emang berani banget Ama hewan buas juga berani Kayak kamu Nah makanya coba kita letih Kita letih tuh tuh Udah 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 ya Udah gak boleh gak boleh Seru deh aku jadi Eh Udah 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 Jangan Tapi ini bukan masalah Singgung ke Rafi nya Atau apa saya juga Terima kasih Buat Rafi nya juga Cuman ini bukan masalah Nolak hadiah atau apa Bukan Atau gimana Bukan bukan Cuman Cuman Ayah sebagai kepala rumah tangga aja Itu aja sih Oke Oke Udah ceru-ceruan Ama hewakala Ada rahasia yang gak bisa kita ungkapkan Kita tunggu saja Perkembangannya ya Kita tunggu ya Tunggu ya Nah ini Ada wanita lagi yang akan dihadirkan Cantik Siapa Jandas juga Kamu kan jadi Aku mau grup bikin Kemaren bikin motor The Dudas minus one Saya mau bikin The Jandas minus one Kamu salah satunya Selamat Oke kita akan cari personenya lagi Ini dia Merem dulu Kira-kira siapa lu maunya siapa Gua maunya yang Yang tipe gua lah Cantik Cewek cantik Ya kayak angel lah Ya siapa aja sebutin 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 Siapa dong Siapa Siapa aura kasih Boleh terus siapa lagi Mulan guritmu Bisa Ya Ya iya iya Bener Bener Merem dulu Merem dulu Merem dulu Diam ya Lu jangan ngintip ya Engga Aja ngangintip Bentar Bentar Diam Aja ngangintip Fi 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 1 2 3 Ho 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 Hei, ini bukan janda, ini pernah janda. Jessica itu jandar. Apa kabar, A? Ini surat cerai, apa nih? Maksudnya yang dulu, yang dulu. Ini apa, resip DP buat rumah sakit. Angga jadih. Angga jadih kata lakimu kemarin. Pas jatuh bapak, apa? Kan Jedar, periksa juga di rumah sakit yang sama. Dateng, terus lu katanya mau bayarin. Apakah suaminya gak boleh. Tapi ini udah ada tadi ya. Tapi kita terima dalam bentuk apa aja, kayak misalnya ranjang. Gak boleh kata laki lu beneran, kagak boleh. Stroller juga boleh. Ya nanti berarti pas habis latihan. Eh abis lahiran. Abis lahiran. Ya. Enjel mau gak hamil lagi? Ini kalau suka dibayarin, aku juga mau dong. Oh kalau itu masalah ya. Oh hamil. Sip, peres. Peres. Eh tapi kemarin viral banget. Sip, peres. 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 Oke buat ibu-ibu semua yang berada dimanapun. Pokoknya yang hamil. Atau yang... Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Ada PPTS Bu, Bu. Ada PPTS Bu. Coba-coba. Ini nih gara-gara kemarin itu jadi viral banget. Kita lihat dulu nih. Video berikut ini. Assalamualaikum A. A-A-A. Ini A. Ini A. Ini A. Ini apa lagi ini? Ini A. Lanjut ya A. Lanjut ya. Ini A. Lanjut ya. Ini lagi kontrol. Tau apa lahiran. Tau kan Allah di sini. Siapa tau bisa langsung A. Bila lagi ya. Gini lu. Tau ini tuh tahun naga siapapun yang lahir dibiayai sama Rabi Ahmad. Berkat. Bisa bener. Cekil, Cekil. Cekil. Satu tuh dua. Satu? A-A-A-A-A-A-A-A-A. Eh beneran? Eh beneran? Beneran. Apa sih karir loh buat Jessica lah. Beneran. Iya kita lahiran lebih support A-A nih. Apa sih? Kan do. Nggak usah lah, tapi nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Biar nggak usah. Bicara menolak recit, Ki. Bukan nolak, ini kan udah punya anak juga. Jadi biarlah kamu urus keluargamu, biar aku urus keluargamu. Kalimat Vincent itu luar biasa. Banyak mendapatkan sorotan dari publik katanya. Kalimat yang biarlah kamu urus keluargamu, aku urus keluargaku. Itu gentle banget loh. The gentleman ya? Kalau aku sih ngeliatnya Vincent itu tipe laki-laki yang punya prinsip gitu. Pas pulang dari situ dibahas nggak? Dibahasnya paling nanya doang, tadi aku nggak apa-apa kan ngomong kayak gitu. Soalnya ya buat aku, kamu kan yang hamilin aku. Biar aku yang tanggung jawab gitu. Yang hamilin dia ya, iya juga ya. Iya, hebat banget. Tapi di sisi lain kan Raffi berniat baik. Kan karena temenan aja sama dia. Karena kalau temen tuh suka becana, karena kita deket yaudah gue iyahin gitu. Lu nyesel nggak ke Vincent ngomong gitu? Lu gimana sih kenapa ngomong gitu gitu? Aku sih jujur ya, sebagai seorang wanita, perempuan kan ya. Kita kan banyak pengeluaran. Apalagi kalau punya anak ya. Anaknya juga tiga kan. Iya, belum lagi kita kalau misalkan beli popok, ini kan anak perempuan kan bajunya juga kan mesti baru-baru ya. Iya, iya, iya. Lu ke Vincent, lu kenapa ngomong gitu sih? Gitu nggak? Aku ngerti dia, aku ngerti kalau dia memang yang tanggung jawab kan. Jadi aku sih kayak gitu-gitu justru aku seneng. Maksudnya baru kali ini juga ketemu cowok yang apa, sosok seorang pria yang bisa bertanggung jawab buat aku, buat anak-anak. Jadi aku kayak gitu-gitu aku nggak pernah permasalahin gitu. Tapi kan ini kan nggak ada Vincent nih. Tepon-tepon. Udah lah, nggak apa-apa kalau kamu. Amin, anak sekarang. A, pokoknya A mau gimana, ayo. Eh, jangan kan Vincent marah. Coba topol Vincent dulu. Oh gitu caranya. Yaudah Raffi, mau gimana, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Selain itu, ayo. Eh jangan sendiri, selain itu sendiri. Topol Vincent, topol-topol. Eh, itu tuh diangkat. Iya. Sayang? Sayang? Dapat ya, ini kita lagi bahas tentang kamu, kemarin kamu gentle banget nolak bantuan dari Raffi. Bukan nolak, bukan nolak rejeki. Itu, tapi banyak-banyak orang yang takjub dengan sikap lu itu katanya, wih gentle banget nih laki-laki gitu. Lu, lu nggak ngerasa nolak rejeki itu? Bu, kalau rejeki itu nggak boleh ditolak. Cuman, ini kan, saya melihat ini kan lebih ke, ini kan keluarga saya, anak saya. Jadi kalau masalah melahirkan dan kebutuhan-kebutuhan untuk keluarga saya yang memang prioritas saya itu kayaknya lebih tepatnya di atas piring saya ya, like on top of my table lah. Itu harusnya atas piring saya lah sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau umpamanya ada rezeki yang mau diberikan, yang bukan bentuknya membiayai misalnya istri saya, ya welcome-welcome aja. Itu aku nggak tolak. Cuman tolak. Jadi, satu bukan menerat rezeki tapi itu lu sikap sebagai suami dan calon ayah yang diberikan ya. Iya bagus. Keren. Tapi keren. Lu prinsip lu itu keren banget banyak yang takjub dan juga terinspirasi juga. Ya udah. Tapi ini bukan masalah singgung ke Rafi-nya atau apa, saya juga terima kasih buat Rafi-nya juga. Cuman ini bukan masalah nolak hadiah atau apa, bukan. Atau gimana, bukan-bukan. Cuman ayah sebagai kepala rumah tangga aja, itu aja sih. Oke, udah. Thank you, maaf ganggu. Eh, makan siangnya jangan lupain. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Ya udah, udah. Sudah. Sudah. Ya kan dia dikasih perhatian gitu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kan namanya temen kan? Bro. Gue mah bro. Bro banget. Bro tapi bro. Ya tapi perempuan kan ya? Perempuan. Akhirnya. Akhirnya. Seseru itu dong lu. Persiapannya, perlengkapan udah beli? Eh, jujur ya aku belum beli apa-apa. Jadi kalo AA mau beli. Salah pandangan, salah pandangan. Salah pandangan, salah pandangan. Eh, berdua kali kita. Salah pandangan, sana dulu, sana dulu. Parah Irfan lu ya. Aku pengen hamil juga nih. Ayo, ayo, ayo kita. Hei, semoga kita meluang aja. Enak banget. Dengerin ya. Lu pengen hamil. Iya. Satu, punya pacar. Dua, tunangan. Iya. Menikah. Baru hamil, baru lahirin. Iya ya. Masih banyak prosesnya. Iya panjang. Misalnya dalam satu hari itu juga bisa. Semua gampang lah di omongin. Semua dia misalnya. Oke. Di omongin. Tapi nama belum sama sekali ya. Nama belum. Walaupun kau manggil apa biasanya kan. Mami, daddy. Baby girl. Baby girl. Baby girl, baby girl gitu. Oh iya iya. Nah, kita akan ngebahas lagi nih. Ini kalau tadi biaya persalinan katanya yaudah deh enggak gitu. Tapi tadi dia jadi gak enakan, dia gak enakan banget deh Vincent ya. Iya gak enakan. Kata takut menyinggung Raffi. Enggalah, ngasuk gue tersinggung. Itu kan kita kan sebagai temen aja ya kan. Oke. Apa? Tapi ini ada video juga nih buat jeda nih. Kita lihat dulu nih. Itu pas mau nikah atau pas tingkah? Itu pas mau nikah kayaknya. Mau nikah. Tapi saat itu beneran ditransfer? Ditransfer. 50 juta? Iya. Cantep. Lupa gue juga. Ya kan gak apa-apa. Tapi aku, aku tagih. Namanya udah ngomong kan. Lu tagih? Jangan lupa ini aja. Janji loh. Udah masuk kamera nih. Udah masuk kamera udah aku pos. Lupa. Gak gak kalau aku mah kalau ada rezekikan kita gak apa-apa buat. Kita membagi uang itu bukan masa besar sedikit ya. Tapi di momen yang memang diinget sama dia itu. Kan bukan berarti kita bantu saat lagi. Susah aja. Ada orang yang memang lagi mohon bahagianya kita bantu bukannya apa. Cuma kan nih senang aja ada rasa gitu aja. Biar diinget. Oke. Tapi kalau misalnya ada orang yang minta ke lu itu gimana? Bibi tolong dong. Gini. Kan beda ya. Orang itu minta karena dia butuh banget. Ada minta karena kebiasaan. Yang minta karena kebiasaan kan yang membuat kita juga jadi. Maler. Bukannya. Kita kan ngasih kan dari hati kan. Dari hati kan kadang. Jangan. Ya susah lah diungkapinnya lagi. Iya, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Dan itu hati yang menggerakkan ya. Tengah sih bantuan Raffi tapi ya gak lu publish. Atau Raffi gini. Eh tapi instastory ya gitu. Hah? Gak pernah. Aku ntar sama Angel. Ntar aku ini ya. Ntar ke rumah kamu ya. Ngapain nak? Gak berkenalin sama ada. Ada. Sebelum berdatang akan ada rahasia besar. Nasional. Nasional. Amin. 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 Baru gitu kita udah gembar-gembor. Jedar dulu juga pernah seperti Angel. Pernah ada masa rumah tangga. Berpisah. Pernah sendiri. Akhirnya sekarang menemukan tempatan hatinya lagi. Iya. Nah ini ada sebuah artikel kita lihat nih. Ada hubungannya dengan itu. Update tentang Jedar. Sambil nangis Jessica Iskandar ikhlaskan kalau El Barak. Pilih tinggal bareng ayah kandung Vincent Verak. Auta Ngegas. Pernah terucap itu. Aku kan maksudnya gimana ya. Aku sebagai orang tua. Sebagai ibu ya khususnya tuh aku ngebesarin anak. Ngerawat, ngedidik. Sampai dia besar. Sampai dia bisa bertanggung jawab buat dirinya. Sampai dia bisa hidup dengan dirinya sendiri. Artinya dimana dia udah bisa memutuskan apa yang terbaik buat dirinya. Kalo memang itu keputusan dia. Ya aku cuma bisa dukung. Meskipun mungkin hatiku sedih. Itu ucapan kamu bukan ucapan El. Bukan. Jika itu kamu mengikhlaskan saja. Tapi nanti ya kalo dia udah bisa. Udah maksudnya udah bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Tapi kemungkinan El mah engga. Sayang banget sama kamu tuh lembut banget. Ya kan. Ya pokoknya aku. Kayaknya. Yang terbaik lah buat anakku. Pasti dosa orang tua sih. Selalu pasti buat yang terbaik buat anak. Tapi jikapun itu terjadi kamu ikhlas aja. Tapi nanti ya. Tapi Vincent. Aduh. Lewatin gue dulu. Kadar dia. Kadar dia. Kadar dia. Nanti dulu. Liat dulu. Kalo dia udah dewasa segala macem. Bla bla bla. Ya ya ya. Itu merasa di perempuankan banget ya sama Vincent ya. Ya. Dilindungi banget di. Karena dia tipe yang melindungi gitu. Yang menjaga gitu. Jadi aku kayak seneng aja gitu. Kan biasanya tuh aku dari dulu tuh ngerasa. Karena bisa nyari duit sendiri. Karena biasa kerja. Itu ngerasa kayak alpha female gitu loh. Kayak udah terbiasa mengutuskan. Oke ini begini, ini begini. Tapi ketika sama Vincent tuh aku ngerasa ada sosok yang bisa menjadi alpha man buat aku gitu. Yang bisa memutuskan bisa menjaga keluarga ini tetap baik. Solid gitu. Apalagi kemarin aku dalam masalah juga. Vincent dia ngurusin. Iya itu ya. Iya. Udah selesai belum sih yang itu? Orangnya sih udah ketangkep. Iya. Cuma ya udah kita harus ikhlas gitu. Rezeki lainnya banyak ya? Iya rezeki lain banyak ya. Iya bener. Ter-getar sitting lagi. Ter-getar sitting lagi. Hadus. Kalo lembut apa sih hatinya? Kalo lembut sih lembut banget sih. Kayak misalnya nih baru aja kemarin malem. Aku gunting kuku kan udah susah banget nih gunting kuku. Oh iya. Nah udah gitu aku gunting kuku tuh terlalu dalem. Terus berdarah. Terus tiba-tiba dia ngeliat. Mama kakinya berdarah gitu. You're bleeding gitu. Terus dia langsung lari. Langsung ambil tisu ambil. Alat-alat obat-obatan segala macem. P3K. Iya P3K. Terus langsung dia obatin kaki aku tanpa babibu. Wow. Di usia dia? Di usia dia. Iya. Yang masih kecil itu. Iya. Kau udah ngungkapin sesuatu buat anak-anak kamu. L, Don dan baby girl. Don. Lumbung tiga-tiganya insya Allah. Buat anak-anak aku yang tersayang. Mama ngomong disini mungkin kalian gak ada tapi mungkin suatu hari kalian bisa nonton tayangan ini. Dan mama mau ngomong kalau mama itu sayang banget sama kalian. Cinta banget. Pokoknya mama akan berjuang apapun itu buat kalian supaya kalian bisa hidup belajar, bisa dididik dengan baik, bisa diberikan kasih sayang yang cukup dari mama sama papa. Pokoknya besar mama, semoga kalian bisa saling akur, bisa saling sayang, bisa masing-masing bisa menggapai cita-citanya setinggi mungkin dan bisa jadi pribadi manusia yang baik. Amin. Amin. Ah, baru dua hot mami aja lu. Ada lagi. Ada satu hot mami lagi, Fi. Ini makin lama kegiatannya makin padat. Semua kegiatan alam auto dilakukan sampai anaknya sendiri protes. Siapa sih? Tetap dvv, powder pagi. Coba, silahkan. Thank you. Thank you. Just thank you. Thank you for what? Thank you for taking care of me. Taking care of you? Hmm. My pleasure. It's already been my job. My duty. Okay. Ah. Bi, Bi, Bi. Iya. Jadi anggota The Jandas Minus One. Ini ternyata ada Mami Starla. Mami Starla. Eh, kalau Mista bikin kan lu The Jandas Minus One. Kalau The Jandas Minus One siapa aja? The Jandas Minus One itu kemarin. Kan Minus One nya itu tuh. Aku udah op. Waktu itu aku ketemu. Udah op. Udah keluar. Ria Ricis. Inara. Angel. Selin. Itu Jandas-Jandas. Iya. Inus One nya? Bedar. 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 Karena kita bisa. Kamu mau cukup tiga lagi gak? Amin. Doanya aja. Benar Inara. Iya. Udah aku siap nih kalau gitu. Siap apa? Siap cariin. Siap cariin. Siap doain. Siap modalin gak? Iya. Masya Allah. Kalau dilihat kegiatannya Inara lagi dibawa sama Raffi kemana-mana nih. Bukan. Ini gua ngepost dulu lah. Panas-panasan gitu. Bukan. Aku ajak dia itu kemarin. Kan sama-sama mencari rejeki ya. Iya. Mencari rejeki dengan hati. Iya. Yang apa-apa. Aku baik banget loh. Dia tuh ngajak semua orang. Ngajak temen-temannya itu biar dapet berkahnya juga kebahagiaan. Kalau mau itu kan aku ajak. Eh kamu ini gak kalau ini. Tapi dari hati kamu kalau mau ayo. Iya. Gitu gak apa-apa. Tapi kalau tadi kan Angel Karma dikenalin sama seseorang. Kalau Inara mau dikenalin sama seseorang juga gak sih? Nah kalau Inara ini aku gak tau nih siapa yang lagi deket ya. Aduh jangan dipancing. Aquarius tau dia. Iya. Sama kita. Aquarius. Sama aku juga Aquarius. Aku juga. Ya aku Libra sendiri. Kamu Capricorn. Ya udah gak apa-apa kita sama-samain aja. Iya. Tapi kalau Inara emang carinya kayak gimana sih? Tadi kalau Angel udah nyebutin loh kriteria. Kamu dari entertain, dari politisi, atau dari businessman. Dari mana aja. Yang penting. Usat-usat. Yang penting dianya bisa, bisa apa, bisa jadi temen kita. Bisa jadi pasangan kita juga. Jadi maksudnya gak yang kaku gitu loh. Orang yang asik. Iya bisa diajak diskusi gitu. Bisa untuk kita bertumbuh bareng gitu. Jadi aku suka sih kalau misalkan kita bisa ngobrol. Yang bisa saling support dan bisa sama-sama. Tapi anak-anak gimana? Anak-anak pasti harus dapet lampu hijau dari Starla. Alhamdulillah udah dapet izin dari Starla ya nak? Bener kan? Iya betul. Starla udah buat ya? Starla sini, Starla sini, Starla sini. Ya. Sini, Starla sini. Ya. Udah dikitu-kituin sini. Sini cantik. Sini, sini. Sini. Starla. Memang yakin dapet izin langsung. Mike tadi situ ya? Ada-ada Mike. Ada Mike tadi pilih keselepon. Lala banget ini ngajak Lala. Lala, Lala duduk sayang. Ini ada. Tuh, 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 tuh. Emang? Lala. Udah ngijinin. Malah kalau ada nikah lagi atau yang deket sama Mami? Gak tau sih. Tadi bilangnya boleh. Yang penting jangan bikin Mami sedih. Yang penting apa? Jangan bikin Mami sedih. Oh jangan bikin Mami sedih. Oh iya. Ya tapi sekarang tuh kegiatan Inara tuh luar biasa syuting iya. Politik. Politik iya, sosmed iya. Me time-nya gimana? Jadi atlet. Jadi atlet. Pengennya mama gimana? Mami. Libur gitu. Libur. Oke. Udah libur kan kemarin. Iya. Tapi katanya. Liburnya setengah-setengah ya. Liburnya. Jadi liburnya itu sambil ngonten gitu. Jadi setengah-setengah gak pul libur ya. Iya. Tadi ada target yang mau dikejar. Emang targetnya apa? Targetnya pengen apa ya. Pengen anak-anak tuh bisa punya tempat yang lebih luas gitu. Rumah yang lebih luas. Sebenernya sih dari dadinya mau provide. Cuman kan aku pengen juga ngasih loh untuk anak-anak gitu dari aku. Ada obsesi tersendiri aku bisa gitu ya. Insya Allah. Bismillah bisa. Ya kan ada A yang support. Aste. Tenang ada Rafi. Tenang ada Rafi. Tenang ada Rafi. Terus katanya waktu pas abis podcast yang tadi. Katanya ada netizen-netizen yang suka komen gak enak kelala. Dulu suka baca-bacaan komen gitu gak sih la? Gak ada. Gak pernah. Gak pernah buka sos. Gak pernah buka sos. Atau dari temen-temen? Hah? Temen-temen sekolah gitu-gitu? Gak temen-temen sekolah punya aku. Oh iya? Komen apa katanya? Ya gitu lah ngomongin daddy. Terus kamu kalau ngeliat gitu gimana? Nanggepinnya? Gak enak. Kamu diem atau cerita momi atau gimana sih? Dia cerita sih. Dia cerita. Terus tapi aku apa ya aku coba untuk encourage dia sih. Aku bilang bahwa semua orang itu kan. Manusia pasti ngelakuin salah gitu. Yang penting bagaimana orang ini bisa apa ya. Menerima kesalahan dia. Kemudian menjadikan diri dia jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Bahwa Allah itu memang memberikan semua kesempatan itu ke semua manusia gitu. Jadi ya kita gak boleh menjudge orang. Karena kan final dari kehidupan orang itu kan bukan ketika dia melakukan salah. Tapi ketika bagaimana dia diwafatkan. Iya, iya, iya. Eh Sarah. Kayaknya dari tadi kamu tuh bener sayang banget sama mami. Nurut sama mami. Coba kalau dikasih kesempatan buat ungkapin sesuatu. Say something. Sarah berbicara juga oke, bagus. Sampai sesuatu kembali. You wanna say something to your mom? Coba, silahkan. Thank you. Thank you. Just thank you. Thank you for what? Thank you for taking care of me. Taking care of you? My pleasure. That's already been my job. My duty. Aduh, aduh. Emang yang namanya cinta anak ke ibu, ibu ke anak itu aduh luar biasa ya. Iya. Sarah makasih loh. Mami pasti senang tau. Kadang-kadang kan itu tuh tidak terungkap maupun terasa. Tapi kalau ketika terucap itu lebih berasa lagi ya. Iya. Makasih ya. Tepuk tangan buat Starla. Thank you Starla. Maaf dikandung ya. Terima kasih yang akan memasih. Terima kasih sayang. Kita mau ngomongin tentang dewasa lagi. Iya. Tepuk tangan buat Starla. Inner life again. Come back to inner life. Yes. Jadi gimana kalau tiba-tiba tahun ini ada yang mau ngajak kamu ehem nikah gitu. Kamu nikah kamu. Kamu siap gak? Kamu siap gak? Ya, kita ini kan perempuannya tergantung sama laki-lakinya. Tergantung imamnya, dia siap atau engga. Kita kan segimana imam ya. Betul. Mereka itu kan pemimpin. Jadi sebagai makmum ya kita ngikut imamnya. Ikut pemimpinnya. Siap kalau gitu. Siap. Siap untuk kesitu. Oh iya. Inara lain. Inara lain. Coba aku pengen tau. Coba. Kamu tulis kegiatannya apa aja. Jadi aku bisa telepon kamu di jam berapa gitu loh Inara. Ini kan bawa kita tau. Ini mah tidur Atu. Sampai kapan? Ini tidur. Ini tidur. Tidur. Oke jam 5. Ini sholat. Ada sholat. Subuh. Iya. Siap-siap. 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 Jam 5. Di sini sholat. Duha. Oh berarti ini sampai ke ini ya? Iya. Ini kan kegiatan ini kegiatan. Ini ini. Contoh-contoh. Misalkan pulangnya jam 10 gitu ya. Let's say. Ini pulang. Atau di jam 9 lah ya gitu ya. Pulang. Ini. Pulang. Terus nanti main. Sama anak. Pada malem dong? Bawa-bawa mereka gitu ya? Iya. Sekalian tidur mereka. Ini kalo di sini semua kegiatan semuanya? Iya. Live shopping gitu-gitu ya? Sidurin anak. Gitu. Dia masih menikmati kesendiriannya dia kayaknya. Lagi nikmatin banget. Engga sih. Lebih enak sebenernya bareng-bareng. Bareng-bareng siapa? Bareng-bareng. Gak tau. Ada nih, ada nih. Pasti ada seseorang. Ya kan? Ada kan? Ada. Ada. Tapi belum di-publish aja. Ya gitu deh. Masih di-teropong-teropong. Wah ada udah tau. Oh iya? Udah sampe gitu? Starla tuh juga? Tau. Udah lampu hijau? Tuh. Starla udah gini tadi ngasih jempol. Starla udah ngasih jempol tadi. Wow. Tapi ya itu tadi nunggu kesiapan dari pihak. Dari pihak sananya. Dadinya tau gak? Dadinya Starla? Ya jadi tau dong sekarang. Ya kan dia gak tau ya. Oh iya 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 iya. Ya udah kita doain aja. Sekarang kita mau ngajakin tantangan iya atau tidak. Bersama dengan temen-temen yang lain. Angel dan Jessica sekarang. Let's go. Ayo. Nama Angel doang deh. Main apa nih A? Main apa tuh? Eh tapi Jedar kamu jadi host aja kan kamu gak single. Ayo coba. Hah? Ayo jangan selalu ngerang. Kamu jadi host deh Jedar. Udah lama kan gak nge-host. Iya. Coba lu jadi host. Masya Allah tinggi banget. Tinggi banget sih sepatu lu. Aku takut banget lagi ini isi. Oke ladies and gentleman ya. Siap. Kita punya dua peserta disini wanita-wanita cantik. Yang siap membuka diri di tahun 2024 tahun naga. Oh iya. Oh iya. Dan tapi. Yang pertama. Sebelum itu pasti banyak yang pengen tau. Sebelum itu tuh apa bahasanya itu? Sebelum apa. Sebelum ada perjodohan. Oke. Pasti banyak yang pengen tau karakter masing-masing. Oke. Nomor satu. Nomor satu. Karena penghasilan saya besar, saya tidak tertarik dengan pria yang penghasilannya jauh di bawah saya. Ya atau tidak? Tidak. Satu, dua, tiga. Tidak. Tergantung. Tergantung? Tergantung. Karena kalau misalkan kita dapetnya profesinya dia bukan kayak gaji gitu yang dia dapet. Tapi memang penghasilan dari usaha. Pengusaha kadang kan gak nentu jadi pengusaha. Padahal kadang-kadang satu hari kayak gak ada transaksi kayak gitu kan. Subjektif kan. Berarti calonnya ada seorang pengusaha. Pengusaha juga. Tapi itu adalah jawaban yang kurang jujur. Pengusaha juga entertain juga. Berarti pengusaha dia entertain dia. Harinya gampang. Pengusaha. Kamu dong. Jangan-jangan rapi amat. Ya. Bukan. Single tapi. Single. Single. Duda. Single. Single belum married. Belum married beneran. Kalau kamu beneran ya. Lu bilang gak ada cerita sama gue. Jantar weekend ini. Weekend ini. Astagfirullah. Kalau kamu kenapa siap dengan yang gaji lebih rendah dari kamu? Tidak. Ya berarti. Oh kamu tidak siap? Tidak. Oh kamu iya berarti. Berarti iya jawabannya. Nah ini jujur ini. Tidak. Agar terlihat terus awet muda. Inara dan Angel. Kalian bisa gak mengeluarkan biaya perawatan sampai miliaran. Enggak ngaco. Iya atau tidak. Enggak. Cari endorse aja. Cari endorse ya. Karena emang udah cantik dari dulunya juga sih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tinggal dirawat. Berapa emang biaya per bulan untuk kecantikan? Per bulan? Sebenarnya bukan aku yang bayar sih. Karena kan memang kontrakan. Kalo per bulan. Kemarin liat bilnya ya hampir 50. 50 juta dia. Untuk dibayarin. Aku gak dibayarin ya. Aku kan kerja sama ya. Iya. Beauty is pain. Berapa per bulan? Sama aku juga kerja sama. Berapa? Kalau ada yang bayarin jadi aku kerja sama. Nilainya berapa? Kenapa? Nilainya bisa seberapa? Kemarin. Wih ratusan juta kalo Angel mah. Tapi kan itu kan. Tuh kak Angel malah ratusan. Tuh berarti yang mau jadi suami Angel siap tuh perawatannya dong. Berat juga ya. Bener-bener. Pokoknya bahagia terus buat wanita-wanita candi kita. Dengan siapapun nanti berdampingan mudah-mudahan bisa membahagiakan. Amin. Seperti hanya Jedar Sekarang terbahagiakan sekali dan Vincent ya. Amin. Oke selamat Vincent ya. Oke. Kalo gitu mudah-mudahan siapapun yang sendiri cepet dapet pasangan. Ya. Ya ada pasangannya bisa sama-sama saling menjaga. Oke. Agar terus berpasangan. Sampai ketemu lagi di EPP for the week. Selamat pagi. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Imi membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta.